Kenapa kita nggak bisa menerangkan kata keren aja, atau wah, atau wah bagus sekali. Banyak kata-kata atau bahasa Inggris yang dapat digunakan daripada kata tersebut. Ya itu termasuk kekerasan verbal. Kita menikahkan hal muda melihat hal itu sebagai sebuah misi yang harus kita luar ke depannya. Jadi, untuk mengatasi hal itu, kita melakukan kampanye media sosial di mana narasi-narasi positif juga ajakan-ajakan kata apa yang harus kita boleh digunakan, kata apa yang sebenarnya keren, dan kata apa yang sebenarnya nggak keren terdapat oleh anak muda atau anak kecil. Dan kita juga mengajak beberapa influencer untuk tidak menggunakan kata-kata itu di depan media, di sosial media. Dengan menggunakan bantuan para influencer juga, kita percaya bahwa anak-anak itu juga akan mengikuti. Juga, kita juga melakukan partnership dengan sekolah-sekolah di sekitar Jakarta. Saat ini kita masih di beberapa sekolah, SMP dan SMA, untuk mengajari perspektif tersebut. Mengajari mana yang benar, mana yang salah, terus bagaimana menyesalkan praktik tanpa kekerasan. Dan kata-kata kasar seperti yang keren-keren itu, baiknya digunakan seperti apa, dan kenapa sih masih banyak kata-kata lain di bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata-kata selain tersebut. Nah, menurut kamu sendiri, ada masalah apa dengan kata anjai, sehingga beramai diperbindahkan di media sosial? Kata-kata tersebut berasal dari kata, nama hewan gitu, nama hewan. Itu pasti karena beberapa influencer menurut kata itu sebagai kata, wah, wah banget nih, hasilnya, wah ini keren banget gitu. Kenapa kita nggak bisa menurut kata keren aja, atau wah, atau wah bagus sekali. Banyak kata-kata atau bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata tersebut. Seperti itu. Oke, kalau kamu melihat ini, ini kalau kita boleh menunjuk siapa yang salah, ini sebetulnya teknologi yang semakin berkembang, atau mau balik sekali lagi, balik ke pergaulang dan lingkungan dan keluarga? Kalau kita melihat ini, pasti ada beberapa aspek terutama lingkungan, dan juga ada aspek teknologi. Karena banyak sekali anak pemerintah sekarang udah punya gadget, dan bahkan anak SD pun udah punya gadget. Jadi, mereka terpapar, terpapar konten-konten yang diberikan dan diproduksi oleh beberapa influencer, seperti itu kan. Nah, bener-bener ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama adalah artian bukan komunitas saja, bukan pemerintah saja, untuk mengubah perspektif mereka, dan juga peran dari influencer juga kita butuhkan. Terlebih pada arti-artis yang saya menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam adegan atau dalam acara mereka, seperti itu. Jadi, kita juga mengajak untuk menggunakan bahasa SD yang benar, baiknya gimana, seperti itu.